Setelahnya, kita kata pakai ini Alhamdulillah 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 Oh, Tidak! Oh Tidak! Masa gitu sih, Nay? Ini kan aku profesional Waaah! Ih! Tidak! Hai semuanya! Hari ini Aku, Mama, Nayla, keluarga Pokoknya, lagi mau bikin menu buka kuasa Ini menu buka kuasa Yang selalu Jadi andalan keluarga aku yang hampir Gak pernah, gak ada ya mah Ini kita mau buat Ada namanya bubur apa? Bubur marak Yang tau cara buatnya gimana Sama satu lagi, kita mau buat dessertnya Podang biskuit, ini bener-bener super simple banget Buatnya juga gak lama Gue kebangsaan Kebangsaan Jadi kalian juga bisa nanti Coba di rumah Nanti akan aku kasih tau Detail resep-resepnya apa-apa aja Bubur marak itu adalah Sebetulnya khas dari Yaman Dimana campuran Sebetulnya kalau yang betul-betul Khas betul itu tidak pakai beras sama sekali Betul-betul hover mood Nah ini hover mood nih Jadi makanan sehat banget Orang yang sakit diabetes Orang sakit yang memang tidak boleh banyak Karbo Karbohidrat Jadi ini memang bagus banget bubur ini Cuma Karena kita nih Dan campuran beras mati Bisa beras biasa, bisa beras mati Ini dia tuh Kita campur Jadi paduannya 1 banding 2 lah Kita atur Jadi kalau memang kita mau Hover moodnya lebih banyak Dua gelas Hover mood Satu gelas Beras biasa Jadi pertama kita tuang nih Seberasnya dulu Setelah itu Kita taruh air Pokoknya gimana caranya Airnya harus air kaldu ya Air kaldu Jadi air kaldu itu kita ambil dari mana Kita ambil dari sini air kaldunya Air kaldunya Jadi kita presto dulu dagingnya Daging kambingnya Buah daging kambing, buah daging ayam Terserah Pokoknya air kaldu Setelah itu kita taruh disini Kira-kira sekitar 1 literan memang ya 1 liter air kaldu Sambil nunggu ini jadi bubur Ini kita diemin Sekarang Kita rendeng si half moodnya Pakai air Ini bukan air kaldu ya Ini udah diganti Jadi air putih biasa 1 liter Oke Sekarang kita diemin Kita nunggu Kita beralih ke Dessertnya Podang biskuit Yuk Bahan-bahannya ada Susu 1 liter Terus Ada Mentega yang udah dicairin 150 gram mentega Oke ini ada Biskuit Roma yang udah kita hancurin Sampai Bener-bener halus banget Terus Ini juga ada Biskuit Roma Yang kita hancurin Tapi gak terlalu halus Yang agak kasar Terus ada Susu kental manis Satu kaleng Sama telur Sekitar Sekitar Berapa ya? Sepul Begit? kita boleh tambahkan waktu kita saat mengocok dulu blendernya kan? jadi kunci dari kita mau bikin kue adalah pertama ininya tempatnya wadahnya harus kering tidak boleh basah ini tapi lama-lama dikocoknya ini bukan 2 bolu ya hanya untuk menyatukan saja kolornya ini kita masukin si Roma yang buku kalusnya terus kita masukin juga yang kasar ini dia gak lama kocoknya nanti ada angkasan yang gak halus banget kelihatan kok nanti ada angkasan yang halus tuh ya kan gak semuanya halus jadi kan pertanyaan seperti itu kan kasih ini lagi oke setelah itu dimasukin ini ini kita masukin si mentega cairnya setelah dikocok ya setelah dikocok susunya 1 kaleng 200 gram terus kita masukin susunya 1 kaleng susunya apa aja merek apa aja yang kalian suka bisa low fat bisa yang apa tergantung selera aja gitu mau yang full crane boleh namanya buka puasa pasti kita jadi agak manis-manis kan untuk menambahkan energi jadi ini salah satu kue ini kue penuh biskuit adalah kue kebangsaan kita terutemurun nah jadi menariknya kue itu berlapis-lapis nanti kita lihat ya kuenya ada yang ada yang biskuitnya di atas terungnya kemudian ada apa karena kita diamkan diamkan nanti dia akan berlapis sendiri ada susunya semua itu berlapis-lapis nanti kita lihat nah ini kan tuh ada yang ancur dan yang tidak kan nah nanti kalau yang ancur dia akan ke bawah yang biskuit yang ancur kalau yang tidak ancur di atas telurnya tengah-tengah itu menariknya penuh biskuit ini kita pakai loyang ini ini loyangnya kita alasin pakai plastik dulu terus kita kasih mentega selilingnya biar dia nggak lengket ya oke sekarang kita tuang secukupnya adunannya secukupnya aja ini kita diamin nah kita taruh di tempat kukusan ini jadi ini dikukus ya kita taruh disini ini belum kita kukus kita hanya diamin dulu selama 30-40 menit oke jadi apinya mati ini kita belum nyalain api kita hanya mendiamkan saja sekarang buat parung biskuit itu udah selesai tinggal kita nunggu aja sampai dia berlapis kita sekarang mau langsung beralih-balik lagi ke bubur marak setelah kita udah mulai berubah menjadi bubur nah kita masukin si dagingnya ini ke dalam buburnya jadi kita masukin air kaldunya nggak usah tadi kan udah ada air kaldunya kita masukin sedangnya sampai lagi juga nggak apa masukin yang maya semua ya kita masukin karena dagingnya udah dipresto udah halus, udah empuk jadi nanti dia bener-bener akan hancur dengan sendirinya ini bisa diganti ayam sekarang kita blender bumbunya kita diganti bumbu halus yang kita blendin apa aja ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri, ada jahe, kunyit, ketumbar, sama jintan ini kita masukin semua ke dalam sini ya kita masukin semua ke dalam sini terus kita kasih meginya secukupnya nah kita kasih garam secukupnya nah setelah itu setelah ini di blender nanti hasilnya akan seperti ini ya hasilnya akan seperti ini terus setelah udah halus kita masukin si kayu manis dan kita masukin si kapolaga sekarang kita masukin dulu untuk si bunga halusnya kamu tau gak nih apa ini? coba, coba tau gak nih? wortel wortel dia bilang ya bener aja di wortel wah kalau bisa lihat ada lomba hancur sudah nih kalian bisa lihat ya ini warnanya langsung berubah ini kita aduk terus sampai dia menidih oke ini udah lihat udah mulai mendidih kita masukin si halper mudnya nah sekarang kita cembrungin si tomatnya nah tembak setengahnya setengahnya ahah alhamdulillah alazim oh nooo ini gimana anak gadis akhirnya piring-piringnya masuk aduh Nailah ketelauan deh aduh aduh anak gadis bikin itu dulu deh sampai hancur tomatnya sampai tomatnya tuh jadi kayak lembek ini apa? gak usah gak usah itu udah itu udah itu udah tadi kan kalau kurang baru kita cobain itu udah dicampur ke bumbu halus ya udah udah semua udah tapi nanti kita cobain itu apa itu apa Nay? sos tomat sos tomat sos tomat sos tomat coba dimakan aku gak sebego ini kamu bapu kak bawa cobain ahah batal dong ahah kalau di dekat lidar mungkin gak apa-apa coba coba ya jangan tuh garam sayang oke ini kita tunggu sampai dia mendidih dan bubur itu gak boleh di deming karena apa? takut jadi hangus coba aduk tidak ada kerja kalau kerja itu harus begini pengen supaya gak tumpang aduknya begini sayang aduh anak gadis mama keterlaluan deh tuh gini sayang kalau ngaduk tuh makanya mama disuruh kerja jangan suruh lihat hp mulu iya kan princess princess begini princess papa tolong kalau kita suruh ayo Naila langsung pelukan lah papanya diketiak papanya kacau dia aku aja dulu dikampung oh kalau Naila Tania emang kan kakak ya harus mencontohkan keadiknya iya Naila masa gitu sih Nail? ini kan aku profesional ini 45 menit sebelum buka jadi kita mau lihat makannya hahaha itu lambangnya kacau ya Naila kita udah gangguan selama 5 menit ini udah cukup sekarang kita mau nyalain apinya kita mau kukus yuk kita kukus selama 30 menit aja ini bukan dikukus tadi tadi diapain ayo Naila pencet apinya aduh aduh wah putar putar eh eh gimana gimana oke 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 sambil menunggu 30 menit ya Naila ini kita cek ini 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 repotnya nih kita nih welcome to disney channel nah jadi kita masih ada yang mencobain hahaha 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 oke ini udah jadi uburnya wanginya juga udah kecium banget kepulaganya udah kecium banget sekarang kita masukin bawang goreng gawang goreng gawang goreng sukanya aja sih ya main maksudnya udah sekarang atasnya kita kasih bawang goreng lagi ini dia bubur maraknya 10 menit aja kita udah mau buka tapi yang penting buburnya udah terus disana disana juga udah ada korma udah ada pastel udah kroket udah ada sambosa sekarang kita mau nyiapin yang matiin dulu oke sekarang kita udah mau buka puasa kita mau doa dulu sebelum buka puasa oke ayo kita doa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma lakasumtu Allahumma lakasumtu Bika'amantu Bika'amantu wa'ala rizkika aftartu wa'ala rizkika aftartu wa'ala rizkika aftartu Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke kita sekarang mau sholat maghrib berjaman dulu nanti setelah sholat maghrib baru kita mau nikmatin si kodong biskotnya ya sekarang kita ini udah selesai sholat maghrib siap-siap untuk haji sama keluarga setiap habis maghrib tapi secara berjauhan dengan zoom tetap rasa keakrapan kita ketemu tiap hari itu ada kakak saya ketua kakak saya ketua itu Nana masih belum masuk semua mungkin setelah lagi masuk semua biasanya kita 7 atau 8 nah ini dessertnya udah jadi si kodong biskuitnya jadi tadi setelah kita sholat mama sama keluarganya lagi ngobrol di zoom disana oh iya tips juga nih kalau seandainya mau tau ini udah matang apa belum ambil sedotan ditusuk tuh bisa lihat ada bolongan kalau seandainya dia udah ga lembek misalnya udah nyatu tanda itu udah matang tapi kalau dia intinya udah ga lengket ya tapi kalau masih lengket tanda belum matang sekarang udah jadi kue kue pote biskuitnya kita coba ya kita coba kita potong walaupun masih panas bapaknya sekarang mau nyobain papa dulu kita coba yess hmm enak juga Minunya tidak terlalu manis Karena saya tidak suka terlalu manis Kita harus jaga ya Enak Oke semuanya makasih udah ngikutin kegiatan aku hari ini Aku kasih menu buat kalian coba di rumah Bubur marak sama Padang biskuit tuh gampang banget dibuatnya Pasti kalian bisa re-cook itu Terus setelah itu buka puasa bersama keluarga Makasih udah ngikutin semuanya Jangan lupa like dan subscribe Daaah Maulah wanimah nasir